Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel ini. Kali ini Ulas Tuntas akan mengulas secara tuntas tentang manfaat bunga telang bagi kesehatan tubuh. Bunga telang atau nama lainnya Clitoria ternatea adalah tanaman yang merambat dari famili Fabaceae dan umumnya ditemukan di seluruh negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Bunga telang biasanya dimanfaatkan dengan cara diseduh seperti halnya teh dan akan menghasilkan warna biru keunguan dan cantik. Selain warnanya yang cantik, ternyata banyak juga manfaat bunga telang. Menurut Health Benefit Times, bunga telang adalah tanaman yang berumur pendek, tumbuh cepat, dan bisa tumbuh hingga sekitar 2,5 meter. Tanaman ini dapat ditemukan tumbuh di padang rumput, hutan terbuka, lahan semak, vegetasi sungai, dan hutan. Bunga telang terlihat seperti klitoris dengan bentuk standar obofet besar yang memiliki panjang sekitar 4 cm dan lebar 3 cm. Bunga yang berbentuk seperti organ kewanitaan ini tidak salah kalau kegunaannya ada yang dihususkan untuk kaum hawa. Seperti melancarkan menstruasi dan membantu dalam kehamilan. Meski sering terlihat berwarna biru, bunga telang juga memiliki banyak varian warna seperti biru muda sampai tua, ungu muda atau putih dan kuning di bagian tertentu. Orang Thailand percaya bahwa bunga telang memiliki banyak khasiat penyembuhan, termasuk meningkatkan penglihatan, pertumbuhan rambut, dan kemampuan untuk memperkuat sistem kekebalan. Beberapa dari kepercayaan yang dianut secara luas ini didukung oleh sains. Sebuah penelitian dari Journal of Ethnopamacology menunjukkan bahwa bunga telang memiliki kualitas anti-astmetik. Journal of Food, Science and Technology juga menemukan bahwa bunga itu penuh dengan antioksidan yang bermanfaat dan dapat mengurangi stres oksidatif. Selama ini hanya beberapa penduduk lokal di negara asal tanaman bunga ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menggunakan bunga ini dalam kesehariannya. Di negara-negara tersebut, kelopak bunganya digunakan sebagai pewarna makanan alami sedangkan bagian lainnya digunakan sebagai obat tradisional atau herbal. Di bawah ini adalah daftar manfaat bunga telang untuk kesehatan tubuh yang bisa didapatkan. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya channel ini. Dan kalau suka silakan like dan bagikan ke teman-teman lainnya. Semoga kalian yang sudah subscribe makin berkah dan tambah rezekinya serta selalu disehatkan tubuhnya. 1. Solusi menstruasi tidak teratur pada perempuan Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah sebagai solusi menstruasi tidak teratur. Perempuan Asia pasti tahu betapa hebatnya bunga telang dalam membantu mengatasi. Masalah menstruasi yang tidak teratur Banyak hal yang menyebabkan tidak teraturnya masalah menstruasi, namun dengan mengkonsumsi bunga telang, hal tersebut dapat diatasi. Selain itu, menurut penelitian Journal of Traditional and Complementary Medicine, bunga cantik ini juga mampu membantu mengatasi beberapa masalah reproduksi pada perempuan selain menstruasi yang tidak teratur. Misalnya seperti keputihan yang tidak normal. 2. Meningkatkan kesehatan otak Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesehatan otak. Kesehatan otak yang baik bergantung pada tingkat komunikasi otak. Bunga telang terdiri dari asetil kolin yang jika dikonsumsi dapat membantu meningkatkan kadar asetil kolin di otak. Asetil kolin akan menurun seiring bertambahnya usia yang menyebabkan hilangnya memori dan masalah lainnya. Jika rutin mengkonsumsi bunga telang, proses ini akan berbalik. Bunga telang akan membantu memperbaiki kinerja otak. Sebab, bunga telang memiliki manfaat kesehatan pada otak yang meningkatkan kemampuan berpikir. Dikutip dari Journal of Natural Remedies. 3. Membantu dalam kehamilan Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah pengganti kafein saat hamil. Bunga telang memiliki bentuk yang mirip dengan klitoris pada alat kelamin perempuan. Ini juga menjadi alasan bunga telang mendapatkan nama botani dari kemiripan bentuknya itu. Oleh karena itu, ada hal mendasar mengapa bunga telang bermanfaat dalam membantu selama masa kehamilan. Seperti halnya teh camomile dan teh hijau, bunga telang juga dapat menjadi alternatif yang sehat sebagai pengganti kafein selama kehamilan. Dikutip dari sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh ResearchGate. 4. Meningkatkan sistem saraf Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah meningkatkan sistem saraf. Sistem saraf memiliki peran penting dalam metabolisme di dalam seluruh tubuh. Bunga telang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sistem tersebut, sebab bunga telang terdiri dari beberapa senyawa yang bagus untuk menunjang hal tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pharmacology Biotechnology and Behavior mencatat, kandungan-kandungan yang ditemukan pada bunga telang memiliki aktivitas notropik, ansiolitik, antidepresan, antikonfulsan, dan antistres. Dengan kata lain, bunga ini juga bagus untuk saraf otak. 5. Mengobati asma secara alami Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah mengobati asma secara alami. Reaksi alergi bisa menjadi pemicu asma. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan keefektifan bunga telang yang bermanfaat sebagai obat alami dari asma karena tidak menimbulkan alergi saat dikonsumsi. Studi yang dilakukan oleh International Journal of Pharmaceutical Science and Research menemukan kandungan antioksidan dan antiasmatik ekstrak etanol dari akar bunga telang menunjukkan perlindungan yang signifikan. 6. Membantu menjaga kesehatan mata Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan mata. Akar tanaman pada bunga telang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit mata. Khususnya di Asia Tenggara, bunga indah bunga telang dapat digunakan untuk mengobati infeksi mata seperti mata merah muda atau konjungtivitis. Prosedia kemistri mengatakan, dalam studi yang dilakukannya, bunga telang membantu menjaga dari penyakit konjungtivitis dengan penjaga agar tidak ada bakteri yang dapat merusak mata dan mensterilkannya. 7. Bagus untuk sistem pencernaan Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah bagus untuk sistem pencernaan. Karena sifat antibakterinya, bunga telang dapat membantu mengatasi beberapa masalah pencernaan termasuk keracunan makanan. Studi Multidisciplinary Digital Publishing Institute mencatat, bunga telang dapat menghambat aktivitas amilase pankreas yang mengarah pada pengurangan pelepasan maltosa dari tepung. Temuan menunjukkan bahwa penambahan ekstrak bunga telang ke dalam tepung dapat menghambat kecernaan pati melalui penghambatan enzim pencernaan karbohidrat, termasuk amilase pankreas dan glukosidase usus. 8. Mengatasi rambut rontok Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah mengatasi rambut rontok. Dalam pengobatan Thailand kuno, ramuan bunga telang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati kebotakan pola pada pria dan adanya uban yang terlalu dini. Ramuan tersebut dipercaya secara turun-temurun dan diklaim berhasil. Bahan utama dalam bunga telang yang mendukung hal tersebut adalah anthocyanin, yang dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di kulit kepala dan mempertahankan serta memperkuat folikel rambut yang dapat mengatasi kerontokan rambut dan uban. 9. Obat alami untuk diabetes Manfaat bunga telang yang selanjutnya adalah obat alami untuk diabetes. Salah satu manfaat kesehatan yang luar biasa dari bunga telang adalah dapat mengontrol penyerapan gula darah, sehingga dapat membantu dalam mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes. Tentunya hal ini dapat menambah daftar makanan dan minuman yang membantu mengatasi penyakit diabetes. Tropical Journal of Pharmaceutical Research mencatat, Ekstrak air daun dan bunga dari bunga telang secara signifikan mengurangi glukosa serum, hemoglobin terglikosilasi dan aktivitas enzim glukoneogenik, glukosa 6-fosfatase. Tetapi meningkatkan insulin serum, glikogen hati dan otot rangka dan aktivitas enzim glikolitik, glukokinase. 10. Pewarna makanan dan minuman alami Ternyata selain bermanfaat untuk kesehatan, bunga telang juga bisa digunakan untuk makanan dan minuman. Bahkan, bunga telang dapat mengubah minuman biasa menjadi minuman yang dapat berubah warna, dari nilatua menjadi safir menjadi biru transparan, tergantung pada berapa lama dan seberapa banyak teh bunga telang yang diseduh. Sebenarnya, masih banyak lagi manfaat bunga telang untuk kesehatan tubuh kita. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.